Ular beludak di dalam rumah Tuhan Taukah kamu, saking munafik dan jahatnya orang-orang Farisi, Tuhan Yesus sampai mengecam keras dengan menyebut bahwa mereka adalah ular-ular dan keturunan ular beludak. Apa itu ular beludak? Ular beludak adalah ular gurun yang bertanduk dan memiliki racun yang mematikan pada giginya. Biasanya ular beludak mencari mangsa pada malam hari, bergelung dan menunggu di pasir. Jika mangsanya lewat, maka ia menyerang dengan pakutan yang amat beracun dan mematikan. Dalam kekristenan, ular beludak adalah gambaran pimpinan rohani yang munafik dan jahat. Mereka berpura-pura berperan sebagai ahli firman Tuhan, ahli berkutbah. Tetapi sebenarnya mereka adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Mereka hanya memanfaatkan gereja dan firman Tuhan sebagai ketok untuk menipu dan menyesatkan jemaat. Mulutnya penuh dengan tipuan, permuka dua, hatinya tidak punya kasih. Suka menepar fitnah di dalam gereja, senang dan puas jika melihat orang lain menerita. Dua jam di dalam gereja seperti malaikat, tetapi setelah keluar gereja, kembali menjadi iblis. Makanya, siapapun kamu, berhati-hatilah jika ada keturunan ular beludak berada di dalam gerejamu. Matius 23 ayat 33 Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?